. Ribuan orang akan mengepung lapas suka miskin untuk menyambut Anas Urbaningrum bebas pada 11 April 2023. Kepala Lapas suka miskin, Kunrat Kasmiri, mengatakan, dari informasi yang diterimanya, bakal seribu hingga dua ribu masa yang menjemput ke lapas suka miskin. Menurutnya, penyambutan dilakukan di luar lapas suka miskin. Sehingga, pihaknya tidak berurusan dengan para pendukung tersebut. Pengawalan masa pendukung Anas Urbaningrum akan dilakukan oleh Paul Dajabar. Anas Urbaningrum direncanakan bebas pada 10 April 2023 setelah mendapat cuti menjelang bebas atau CMB. Saat ini, pihaknya masih menyiapkan berkas dan dokumen yang diperlukan menjelang status CMB diberikan kepada Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Setelah melalui proses hukum pada 2013-2014, Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp57,9 miliar dan Rp5.261.070. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!